Pemirsa akibat pemadaman listrik oleh PLN Palembang, operasional Light Rail Transit atau LRT jadi terhenti. Sejumlah penumpang terpaksa melanjutkan perjalanan menuju stasiun dengan perjalanan kaki melalui walkway atau jalur evakuasi. Selain penumpang yang melanjutkan perjalanan melalui walkway atau jalur evakuasi, sejumlah penumpang yang hendak menggunakan jasa transportasi LRT juga terlantar di stasiun LRT Jakabaring. Para penumpang mengaku kesal, lantaran sudah menunggu berjam-jam di stasiun dan membuat aktivitas terganggu. Sementara itu, menurut kepala stasiun LRT DJKA, terganggunya operasional LRT lantaran 9 trafo milik PT KAI mati akibat pemadaman listrik. Ya terganggu lah, saya udah hampir 2 jam. Karena kesalahannya bukan dari PT KAI atau RRT, dari PLN, mereka sudah ngerti lah. Kalau listrik di RRT ini kan adanya 9 ini, 9 apa namanya, 9 trafo tempat listrik itu. Nah semuanya mati. Pemadaman listrik serentak terjadi selasa berdampak pada seluruh sektor kehidupan warga di kota Palembang, baik sektor pelayanan, angkutan umum, hingga lampu lalu lintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, AINews melaporkan.